assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat longbro cafe ya Honda Beat 150cc meluncur di Indonesia simak videonya Honda Beat versi sangar dan berkapasitas mesin 150cc resmi meluncur nih brosis apa iya seperti yang kita ketahui brosis jika skutik sporty berdimensi layaknya Honda Beat dan Mio M3 di Indonesia rata-rata untuk saat ini hanya dibekali mesin berkapasitas 110 sampai 125cc saja tapi baru-baru ini skutik berdimensi serupa dengan Honda Beat dan Yamaha Mio M3 telah resmi meluncur dengan kubikasi mesin 150cc lho brosis selain bermesin gahar desain pada skutik ini juga terbilang sangat brosis mulai dari desain dual headlamp yang memiliki sudut-sudut tajam hingga fairing pun juga berdesain super sporty brosis gak cukup sampai di sana aja brosis pada bagian desain keseluruhan bernuansa sporty agresif juga hal tersebut bisa kita lihat dari lekukan yang tajam di setiap sudut bodinya brosis terlebih lagi pada bagian stop lamp LED yang berdesain line chip yang makin membuat sosok pada skutik ini terlihat agresif Oh iya menariknya pada panel instrumen juga sudah menggunakan layar tft lho brosis pada bagian tengahnya yang dapat terhubung dengan smartphone pengendara selain itu pada dashboard depannya terdapat slot USB charging dan storage serta pada bagian kiri terdapat lubang tanki brosis jadi kalau isi bensin gak perlu turun lagi brosis gak ketinggalan pada bagasi bawah jognya cukup luas lho brosis yang mampu menampung helm dan barang sekaligus lalu untuk urusan suspensi menggunakan teleskopik pada bagian depan dengan velg 12 inci dan bar 110 per 70 serta pengeremain cakram serta pengeremain cakram sedangkan untuk belakang menggunakan double shot dengan velg 12 inci dan bar 120 per 70 serta pengeremain cakram juga seperti yang mimin bilang brosis skutik ini dibekali mesin berkapasitas 150 CC yang memiliki tenaga sebesar 13,8 PS pada 7500 RPM dengan kapasitas tanki 6 liter Oh ya untuk harganya sendiri motor ini dibanderol sebesar 29 jutaan brosis sedangkan skutik ini sendiri berlebel racing S150 dari pabrikan Kimco dan kenapa skutik ini dibilang sebagai Honda Beat 150 CC itu cuma kata perumpamaan aja brosis dikarenakan skutik ini memiliki dimensi yang kecil seperti Honda Beat dan Yamaha New M3 namun memiliki mesin 150 CC Nah jadi gimana kalian tertarik nggak brosis mengingat skutik ini juga hadir di Indonesia loh Terima kasih telah menonton